Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, siang hari ini kami berada di Bud Kabupaten Halmahera Selatan dalam Apkasi Expo Ya, bersama saya disini Pak Kadis PTSP Pariwisata Dan insya Allah pada kesempatan ini Ada beberapa potensi daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang akan kita tampilkan Yang pertama disini ada Apa namanya Dari potensi Pariwisata Yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan Dan juga kemudian potensi mineral atau potensi industri yang ada Dan insya Allah pada kesempatan ini Kami berharap dengan adanya Bud Kabupaten Halmahera Selatan disini Bisa menarik investasi ya Menarik investor-investor yang hadir pada Expo ini Untuk kemudian bisa berinvestasi di Kabupaten Halmahera Selatan Dalam segala bidang potensi ya Ada pariwisata, industri, kemudian ekonomi kreatif Dan juga potensi-potensi perikanan dan potensi-potensi yang lain Yang kami harapkan bisa kita tampilkan dalam Bud Halmahera Selatan pada kesempatan ini Ya disini juga kita tampilkan produk UMKM Ini ada Ibu Kadis Perindak Kop Kabupaten Halmahera Selatan Bu Anira Jilun Disini kita tampilkan ada beberapa produk-produk kumpulan UMKM kita Ada kecap ikan Ada kupuk ikan kamplang Kemudian ada gula aren atau kita bilang gula merah Bacan Ada jahe merah Kemudian ada beberapa produk-produk kumpulan Oh ya ini juga yang penting sebenarnya ini Batu bacan Jadi Batu bacan Udah kelihatan ini Ini batu bacan adalah batu akik Batu akik super ya Yang kemudian asli dari Kabupaten Halmahera Selatan Dan menjadi salah satu ikon ya Salah satu ikon daerah Kabupaten Halmahera Selatan Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini Seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia juga bisa melihat secara langsung Ya dan juga mungkin tertarik untuk kemudian berkunjung langsung ke tempat penambangannya Ya yang ada di Pulau Kasiruta Kabupaten Halmahera Selatan Apalagi ada juga disini produk ikan ya Produk ikan teri Ikan teri Kalau di kita namanya ikan ngavi Ikan ngavi Ini banyak sekali produk-produk UMKM Kami pemerintah daerah berharap memang pada kesempatan ini produk-produk UMKM kami bisa diperkenalkan Dan bisa jadi konsumsi tidak hanya di Kabupaten Halmahera Selatan Tapi juga di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia Disini ada labut kaitannya dengan potensi kelautan Yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan Bisa dilihat ada mutiara Ada di kita juga ada potensi penghasil mutiara yang ada di sana Dan juga banyak sekali potensi-potensi peringkatan juga ada disini Ada ikan kerapu Kemudian ikan tuna Ikan tuna yang juga sudah diolah menjadi sashimi Ini jadi salah satu primadona ya Kulinir di Kabupaten Halmahera Selatan Ini ikannya sekali mati Tidak berkali-kali mati Tidak berkali-kali mati Jadi masih sangat fresh, masih sangat segar dan sehat untuk dikonsumsi Disini juga bisa dilihat ada kepiting kenari Dan juga lobster Dan juga ada ikan hias Ikan hias, ikan laut Yang juga jadi salah satu potensi perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan Pak Kadis Untuk perikanan ikan tuna kita produksi berapa dalam satu hari? Ikan tuna di Kabupaten Halmahera Selatan? Satu hari kalau kita ini semua bisa di 10 ton Pak Jadi memang potensi perikanan kita di Halmahera Selatan cukup besar Khususnya ikan tuna karena kita jadi lumbung ikan nasional ya Tempat migrasinya ikan tuna Jadi memang ini adalah potensi yang sangat besar yang kemudian penting untuk kita gali Sehingga saya juga mengajak kepada para investor untuk bisa hadir Dan membantu kami di Kabupaten Halmahera Selatan Untuk menghadirkan industri hilir produksi terkait pengolahan ikan ke depan Mudah-mudahan bisa kemudian melakukan pengembangan di Kabupaten Halmahera Selatan Amin Kita selanjutnya di bud terakhir Bud, mana ini Pak Kadis? Ini Kadis Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan Salah satu potensi juga di Kabupaten Halmahera Selatan adalah potensi pertanian Sebagai mana kita ketahui bersama ya Maluku Utara khususnya juga di Kabupaten Halmahera Selatan Dikenal sebagai tempat produksi rempah-rempah Secara umum, secara skala dunia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah Di sini kita bisa lihat ada cengkeh, pala, tenari Dan juga ada hasil produksi dari pala ya Sirup pala, mawe Nah ini Mengganti asam jawa ya Buah sawit karena kita Alhamdulillah saat ini ada juga investasi perkebunan sawit di Kabupaten Halmahera Selatan Yang kemudian Alhamdulillah sudah ada pabriknya produksi CPO Ini juga menjadi satu potensi yang luar biasa yang kami harapkan bisa menjadi daya tarik ya Untuk kemudian seluruh masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Halmahera Selatan Dan sama-sama kita akan tingkatkan potensi-potensi petanian yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan Kalau bisa dilihat di sini ada kopi Liberika ya Ini secara historis kopi ini menjadi kopi favorit Ratu Belanda Yang juga jadi potensi secara potensi kuliner Juga jadi potensi budaya ya, sejarah Bagaimana kemudian kopi ini dulu menjadi salah satu kopi favorit dan kopi spesial yang kemudian dikonsumsi oleh Ratu Belanda Ya, oke Ya, itu mungkin Terima kasih Dan harapan besar kami mudah-mudahan Kita semua masyarakat Indonesia bisa berkunjung ke Bud Kabupaten Halmahera Selatan di aplikasi EXPO ini Sehingga mudah-mudahan menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk kemudian berkunjung dan hadir di Kabupaten Halmahera Selatan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb